Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah La halla wa la quwata illa billah amma ba'du Jalan ke pasar belok kiri Pulangnya bersama si Anggi Hormat saya kepada Dewan Juri Yang bijaksana serta baik hati Yang saya hormati Segenap panitia lomba da'i da'iah uwin sa Yang semangatnya luar biasa Dan tak lupa teman-temanku pemirsa video Dimanapun kalian berada Yang insyaallah calon penghuni syurga Amin amin Ya Rabbil Alamin Marilah kita ucapkan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta alam semesta raya Sehingga kita masih ada di dalamnya Sampai saat ini Alhamdulillah Salawat serta salam Senam biasa mengalir deras Kepada Rasul pemimpin umat Yakni Nabi Agung Muhammad Semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat Amin amin Allahumma amin Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman Akan tetapi warganya dapat hidup dengan damai Betul? Ada yang tahu karena apa? Karena bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat Yakni Pancasila Dengan semuanya Bineka Tunggal Ika Oleh karena itu Wahai pemirsa Di kesempatan yang baik ini Yang berharga ini Saya akan menyampaikan sebuah tausia Yang bertema Pancasila Indonesia Dan karunia keaneka ragaman Wahai netizen yang terhormat Pengguna sosial media yang penuh dengan rahmat Pancasila memiliki lima dasar di dalamnya Yang mampu menyatukan perbedaan pada tanah air Indonesia Adanya Pancasila tidak luput dari pengorbanan para pahlawan pendiri bangsa Yang patut kita jaga dan kita syukuri wahai pemirsa Lantas bagaimana cara kita menyukuri pengorbanan para pendiri bangsa Jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan Dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia Akan tetapi Lihatlah saudara-saudaraku Di era digital seperti saat ini Begitu maraknya informasi yang dapat memprovokasi Kian mengancam persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia tercinta ini Astagfirullahaladzim Padahal telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu inna hulaqnakum min dhakarin wa'untha Min dhakarin wa'untha Wajialnakum shu'uban waqba ilah Wahai manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan perempuan Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Agar apa wahai pemirsa Litarofu Agar kalian dapat mengenal satu dengan yang lain Ingat pemirsa Saling mengenal bukan saling bertengkar Di dalam kitab tafsir Ibnu Kasir Menjelaskan bahwasannya Kita diciptakan dari keturunan yang sama Dari nenek moyang yang sama Yakni adam dan hawa Sehingga di dalam kehidupan tidak ada perbedaan Hanya iman dan takwanya lah yang membedakan Wahai pemirsa rohimakumullah Dari urayan yang telah saya sampaikan Maka dapat kita tarik benang merah Jika kita menginginkan bangsa Indonesia Bersatu padu, rukun, dan damai Maka dibutuhkan tiga komponen Apa saja wahai pemirsa Yang pertama Masyarakat mampu memahami Serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Yang kedua Yang ketiga di dalam kehidupan sosial bermasyarakat Hendaknya mengedepankan ukuah atau persaudaraan antaragama Dan yang ketiga bertekad bulat Bersama-sama di semua lintas agama Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Wahai pemirsa Jika ketiga komponen di atas dapat dilaksanakan dengan baik Maka yakinlah Pembangunan negara tercinta ini Akan mudah terwujud Yang akan mengantarkan bangsa kita Menjadi bangsa yang Baldatun, toibatun, warobun, gofur Yakni bangsa yang baik Dan senantiasa diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Rabbal Alamin Salam PAI Intelektualis, Agamis, Humanis Haklah Miladyah PAI ke-30 Religious Moderation, Critical Education To be a Wonderful Nation Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Ushikum wa nafsi bitaku Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh